Hai cara mengatasi akun XL atau eksis Anda tidak dapat digunakan untuk pembayaran seluler ya jadi disini akan saya kasih tahu untuk trik dan solusinya apabila kalian tidak bisa melakukannya pertama kita keluar dulu ya biasanya kalau pembayaran itu di akun Playstore yang pembayaran untuk data soler kalian bisa coba masuk di pengaturan dulu ya kita geser kita langsung masuk saja di pengaturan kita coba refresh atau kita bisa reset akun Playstore kita ya dengan cara masuk ke place aplikasi dan disini nanti kita akan disajikan atau diberikan beberapa beberapa pilihan yang disini akan ada pilihannya yaitu kalian bisa cari saja untuk yang namanya flash Google Playstore ya kalau saya bisa masuk ke Google Playstore tersebut seperti ini dan disini akan ada tulisannya seperti ini saya sarankan kalian langsung pilih penyimpanan pilih hapus memori hapus data ya sudah ya sudah kalian hapus semua untuk hapus memori dan juga hapus data terus untuk langkah yang selanjutnya kalian coba kembali kalian bisa pilih untuk paksa berhenti dan disini ada tulisan nonaktifkan kita coba nonaktifkan sebentar nah setelah ini kita bisa tunggu ya beberapa detik ya mungkin sekitar 10 detik ya setelah 10 detik kita bisa aktifkan kembali dan sudah kita klik paksa berhenti lagi kita langsung buka untuk aplikasi Playstore kita ya kita cari disini kita pindah dulu ke bagian depan supaya mudah kita langsung masuk nanti disini kita akan masuk ke sini pilih saja untuk gambar akun saya pilih untuk pembayaran metode pembayaran Hai metode pembayaran dan sini untuk gopay ya tadi untuk akun saya akan beralih ke akun saya dulu ya ke akun yang tadi yang tadi saya pilih sudah saya kembali ke akun saya yang tadi pilih saja akun kita pilih untuk pembayaran langganan pilih metode pembayaran di sini nanti sudah terhubungnya sudah karena sudah saya taruhkan sebelumnya nah silahkan kalian pink klik saja untuk setelan pembayaran lain-lain kita tunggu ini payment payment kita coba ya kita bisa kembali saja ya tidak perlu beli saldo Google Play misalkan beli Rp10.000 nah disini bayar dengan permata PSI mandiri kalau ini transfer ke bank ya tambahkan kata kredit ke pipa dana kupay nah jadi ini sudah ya cuma kita mereset saja di bagian tadi ya di bagian pengaturan hapus memori hapus data silahkan kalian lakukan cara saya ini dan kalian bisa matikan HP kalian dulu dan nanti kalian bisa hidupkan kembali dan kalian bisa gunakan akun Playstore kalian untuk pembayaran ya silahkan dicoba ya dan biasanya sih berhasil ya karena kita sudah mereset di akun Playstore kita ya dan semoga membantu dan silahkan dicoba ya selamat menikmati